Jalinan jodoh Yayasan Buddha Seci Indonesia kepada para penerima bantuan tidak pernah berakhir. Salah satunya kepada Sri Eti dan keluarga, yang setelah bertahun-tahun akhirnya mendapat kesempatan untuk hidup di rumah yang layak kuni. Sri mengaku berkah yang ia terima tak lain adalah karma baik dari para insan seci untuk kehidupannya saat ini. Raut bahagia terpancar dari wajah Sri Eti, penerima bantuan bedah rumah dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Didampingi oleh anak dan cucunya, nenek berusia 74 tahun ini masih tak percaya akan karma baik yang bertubi-tubi ia dan keluarganya terima. Puluhan tahun Sri Eti tinggal di rumah yang tak memadai untuk ditinggali. Atap rumah yang tidak berfungsi sebagai pelindung saat hujan maupun panas, serangga yang selalu mengganggu saat beristirahat adalah keadaan tempat tinggal Sri Eti saat itu. Ketabahan hati Sri Eti dan sikap selalu bersyukurnya dalam menjalankan kehidupan lah yang menggerakkan hati insan seci untuk memberikan hunian yang lebih layak bagi Sri Eti dan keluarga. Ini senang. Bahagia. Bahagianya melebihi apapun. Apalagi memang ini termasuk Popo. Mungkin kalau buat aku, aku dapat rumah, itu mungkin biasa aja. Karena ini memang impian Popo yang dari dulu, dari kecil, kita sama-sama kamar kita rombeng, kamar kita bocor. Ini memang karma baiknya Popo. Terima kasih banyak Anumbudana. Terima kasih para guru, terima kasih relawan. Karena kalau nggak ada karma baik dan bertalian karma kita sama-sama, mungkin itu nggak akan terjadi. Proses bedah rumah pun berjalan penuh tantangan. Sempat terhenti selama satu minggu karena pandemi COVID-19 yang melanda. Pembangunan rumah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat yang dimulai sekitar bulan Maret 2019 ini akhirnya rampung. Dan selama proses pembangunan, Sri Eti dan keluarga terpaksa menyewa rumah kecil sebagai tempatnya berteduh. Di sekolah ada yang nolong, secih itu saya banyak terima kasih. Saya jung-jung tangan saya, Tuhan yang maha kuasa, yang tahu. Saya cita-cita saya rumah rombeng dari Jelambar sampai di sini. Sepuluh tahun di sini sampai kebocoran tidur. Sampai sekarang ada yang bangun, ada yang nolong. Saya udah banyak terima kasih, bener-bener bahagia, saya senang. Cinta kasih antara Sri Eti dengan para insan seci pertama kali terjalin pada 2016 saat sang cucu, Yohana Sri Yati menerima bantuan berupa dukungan pendidikan di tengah keprihatinan hidup keluarga Sri Eti. Tantangan hidup Sri Eti masih terus berlanjut saat mengetahui Yohana, tulang punggung keluarga harus merasakan sakit di bagian perutnya, sehingga tak lagi bisa mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga. Perjuangan Sri Eti dan Yohana dalam menghadapi kerasnya kehidupan, menjadi pelajaran tersendiri bagi para relawan yang setia mendampingi keduanya. Masih bisa mereka menjalani, masih punya banyak masalah, kesilih berganti, tapi mereka masih tetap menjalani untuk tetap survive kehidupan yang seperti ini. Dan juga memang kondisi juga nggak bagus saat ini ya, tapi mereka masih bisa menjalani dengan baik. Dan semoga kita harap dengan lingkungan yang lebih bagus mereka bisa lebih sehat, lebih maju lagi. Kasih sayang yang diberikan para insan seci yang tak pernah berhenti, menjadi semangat Sri Eti dan keluarga untuk terus memupuk karma baik kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. R. Sita Susanti, Yoga Pratama, DAI TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!